Selamat sore Tribuners dan selamat pos Belitung Saat ini saya melaporkan langsung dari kantor Bupati Belitung Dimana saya saat ini Tribuners dapat menyaksikan di sekitar area kantor Bupati Terutama di gerbang pintu masuk tengah berjaga Anggota kepolisian maupun Satpol PP Karena rencananya juga masyarakat dari 6 desa Yang berpolemik dengan perusahaan perkebunan sawit PT.Poresta Akan menuju ke kantor Bupati Kami informasikan juga bahwa tadi sebelumnya sekitar pukul 10 pagi tadi Telah berlangsung audiensi antara perwakilan masyarakat Dengan pihak perusahaan yang juga turut didamping oleh Ketua DPRD Maupun dari Tinas Ketanan Pangan dan Pertanian Dalam pertemuan tersebut juga menindaklanjuti soal tuntutan masyarakat Yang meminta perusahaan memberikan 20% plasma di dalam hak guna usaha perusahaan Namun tadi hingga pertemuan yang berlangsung panjang Hingga sekitar pukul 12 Masih juga belum menemukan Menemui kesepakatan antara dua pihak Karena perusahaan juga masih enggan untuk memberikan tuntutan masyarakat Akibatnya juga tadi masyarakat sempat mendatangi ke area pabrik PT.Poresta Masih tapos masyarakat juga kembali datang ke kantor Bupati Kita bisa lihat di ujung sebelah sana juga truk-truk yang membawa masyarakat Enam desa, lima desa dari kecamatan Membalong dan satu desa kecamatan Badaw Ini akan mendatangi kantor Bupati Blitung Makanya disini juga pihak kepolisian maupun catpol PP juga berjaga Bahkan tadi saat audiensi berlangsung Masyarakat yang sudah menunggu terlalu lama Proses audiensi yang memang berlangsung alat Tadi juga sempat terjadi sedikit-sedikit seruhan Hingga memecahkan kaca di kantor PT.Poresta Karena memang bahkan saat audiensi berlangsung pun Masyarakat tetap berpegang teguh pada tuntutan semula Yaitu plasma minimal 20% dari hak guna usaha Dan sementara itu pihak perusahaan tidak mau memberikan tuntutan tersebut Tetapi ingin memfasilitasi berdasarkan peraturan perundangan terbaru Tadi jelas mereka Akhirnya hingga tadi audiensi juga sempat berlangsung pun Tidak menemui kesepakatan dan masyarakat juga Kembali melakukan aksi Tidak menemui kesepakatan dan masyarakat yang menemui kesepakatan Tidak menemui kesepakatan dan masyarakat yang menemui kesepakatan Tidak menemui kesepakatan dan masyarakat yang menemui kesepakatan Tidak 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 menemui kesepakatan Pihak PT-nya kenapa kabur kak Kalau dia merasa benar Nah ini saya kurang tahu nih kenapa Tadi saat audiensi Memang sempat terjadi Kekiseruhan Dan Hingga waktu itu Kaca-kaca di Gedung kantor Tempat berlangsungnya audiensi Dilempari batu dari luar Sehingga saat itu juga kondisinya Tidak terkendali Dan saya pun sendiri juga Tidak melihat jelas kemana Perwakilan pabrik yang sebelumnya Ada duduk Di antara Perwakilan masyarakat dan juga Pihak yang memfasilitasi pertemuan tadi Tapi setelahnya Kami tidak melihat lagi Perwakilan perusahaan di lokasi Maupun tadi Di lokasi kantor maupun di Pabrik yang tadi juga Sempat didatangi oleh warga Tadi saya juga sempat merekam Momen Sebelum terjadinya kekiseruhan Yang nanti akan coba kami tampilkan Di video Facebook post belitung Terus Oh 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 Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Dan memang sampai hari ini tuntutan masyarakat juga masih belum dipenuhi perusahaan sehingga mereka masih melakukan aksi lanjutan setelah demo yang berlangsung pekan kemarin. Selamat menikmati. 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 Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Baik Tribuners, nanti kami akan terus mengupdate kondisi terbaru terkait masyarakat yang mendatangi kemarauan Bupati Berhitung. untuk oleh kali ini terima kasih nanti akan kami sambung kembali terima kasih